Abisar Al-Ghifari kini tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa seiring kepergian UJ 10 tahun yang lalu. Sebagai anak lelaki pertama, harapan demi harapan pun disampaikan untuk Abisar Al-Ghifari. Salah satunya soal jodoh masa depannya. Batkompak, Umi Pipik dan Umi Tatu Sang Nenek sama-sama menyinggung mengenai jodoh Abisar Al-Ghifari. Seperti apa? Simak ulasannya berikut ini. Umi Pipik ingin Abisar Al-Ghifari menikah muda. Ingin ikuti jejak dirinya dan mendiam UJ menikah muda, Umi Pipik pun lantas berikan alasan dibalik keinginan tersebut. Salah satu alasan yang santer diungkapkan adalah menikah muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kalau saya akan menginginkan anak-anak menikah muda ya. Satu, menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ungkapnya, dikutip Hobside melalui kanal YouTube Intense Investigasi pada Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Lebih lanjut, Umi Pipik pun juga mengingatkan anak-anaknya yang telah beranjak dewasa untuk mempersiapkan segalanya menjelang pernikahan. Bukan hanya kesiapan materi belaka, melainkan juga soal kesiapan mental yang tetap harus dipertimbangkan. Cuma itu bukan hanya kita udah siap secara materi nih, bukan cuma sebatas itu. Kalau kita menikah satu sama lain tapi mentalnya gak siap di mana, banyak akhirnya gak lama pernikahannya, tambahnya. Saya selalu bilang sama anak saya, sama Abizar, sama Adiba, persiapkan, kamu sebagai seorang laki-laki, sudah siap gak jadi imam. Karena kamu akan membawa anak orang lain untuk kamu bimbing, untuk kamu didik, sambungnya melengkapi. Umi Tatu singgung soal jodoh Dalam memperingati hal berpulangnya Uje yang ke-10 tahun, Umi Tatu sampaikan doanya perihal jodoh untuk Adiba Hansa, Abizar Al-Ghifari, Aila dan Bilal. Buat Pipik yang masih ada, yang kayak Umi juga masih ada di dunia sama anak-anaknya. Semoga Allah itu kasih itu anaknya soleh dan soleha. Dapat jodoh-jodoh yang pada baik, Insya Allah Pipik sabar, mudah-mudahan resekinya bertambah banyak, ungkapnya, dikutip hoax, ide melalui kanal Youtube Cumi-Cumi. Mudah-mudahan Abizar tambah naik derajatnya, menjadi mubalik seperti Abinya, pungkasnya. Penampilan Abizar Al-Ghifari seringkali disorot publik karena dianggap tidak mencerminkan sebagai anak seorang Ustaz Jeff, Riy Al-Bukhori. Padahal, penampilannya saat ini malah semakin mirip dengan almarhum Uje saat muda. Hal itu diungkapkan oleh Ibunda Ustaz Jeff Riy Al-Bukhori, Tatu Mulyana. Umi merasa bangga dan terlihat Abi juga cakepkan, wajahnya juga kalau direndengin hampir mirip juga. Umi juga melihat mirip baru-baru ini, kata Umi Tatu saat ditemui di TPU Karet Rifak, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Banyak yang berharap jika Abizar dapat meneruskan jejak ayahnya sebagai Ustaz. Umi Tatu juga tidak menyangkal jika pihak keluarga menginginkan hal yang sama. Tak hanya berharap kepada Abizar saja, Umi Tatu juga berharap putra-putri Uje lainnya dapat meneruskan jejaknya sebagai pendakwah. Mudah-mudahan ya, karena ini kepengin netizen juga agar Abi bisa menggantikan atau meneruskan perjuangan sebagai Ustaz, insya Allah, ucap Umi Tatu. Memang kepengin kita begitu, perjuangan Uje menjadi Ustaz diteruskan oleh putra-putra dan putri-putrinya, lanjutnya. Sebelumnya, Umi Pipik sempat mengungkapkan alasan penampilan putranya saat ini karena meniru gaya almarhum ayahnya karena dirinya seringkali memperlihatkan album foto-foto masa muda Uje. Dari situlah, Abizar meniru gaya pakaian tersebut. Saya itu punya album. Satu album itu kumpulan foto Uje dari kecil sampai gondrong. Sama anak-anak dilihat, Abi juga ngelihat, oh bokap gue kayak gini ya, kata Umi Pipik saat ditemui di kawasan Depok, beberapa waktu lalu. Jadilah ngikutin celananya sobek-sobek, rambutnya digondrongin, imbuhnya. Gaya berpenampilan Abizar sekarang memang diakui Umi Pipik persis seperti almarhum Uje. Bahkan, dirinya seakan-akan melihat sosok suaminya itu dalam diri Abizar. Plek ketiplek bapaknya banget, ujar Umi Pipik. Hari-hari aku kayak melihat dia almarhum Uje dalam diri Abizar, jelasnya. Mengenang 10 tahun Ustadz Jeffrey Al-Bukhori, sosok Abizar Al-Gifari dianggap perwujudan Uje saat muda. DKYLB, kom tanggal 27 April tahun 2023, sudah genap 10 tahun Pipik Dian Irawati atau biasa di Sapa Umi Pipik ditinggal pergi mendiang suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhori. Seperti halnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhori atau dikenal dengan sebutan Uje, Umi Pipik pun memilih melanjutkan jalan yang dirintis suaminya dengan menjadi pendakwa. Selama kurun waktu itu pula ia memilih menjadi orang tua tunggal bagi keempat buah hatinya. Belum ada rencana bagi Umi Pipik untuk mencari pengganti Uje. Kalau rindu, pastinya saya dan anak-anak rindu. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia mungkin rindu dengan beliau. Kalau kita tugasnya hanya bisa mendoakan, dan kebaikannya itu diingat, kata Umi Pipik, dikutip dari kanal Youtube SCTV, tanggal 27 April tahun 2023. Sama dengan sang bunda, putra sulung Uje, Abizar Al-Gifari juga merindukan sosok ayahnya. Apalagi kini Abizar tumbuh menjadi pemuda dewasa. Kangen mah pastilah, gak akan berubah itu. Kita coba kumpul sama teman-teman almarhum mengenang memori, mengetahui apa yang keluarga tidak tahu, ujar Abizar Al-Gifari. Ibunda Al-Marhum Uje, Umi Tatu yang menggelar 10 tahun, haul anaknya merasa bangga karena banyak orang yang datang untuk bersiaran dan berdoa di makam Al-Marhum. Oleh sebab itu, Abizar Al-Gifari mengadakan acara haul dan mengundang para ulama dan sahabat Ustadz Jeffrey Al-Bukhori. Dan yang memimpin doa di acara haul Akbar ini adalah putra almarhum Ustadz Uje yakni Abizar Al-Gifari. Semua kenangan tentang almarhum baik gaya dawah serta kebaikannya akan selalu diingat oleh orang-orang terdekatnya. Alhamdulillah